Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Jadi sekarang kita Mengusik tentang perbandingan Atau perbandingan Capres 2024 Berdasarkan sosial media Yaitu Instagram Nanti satu-satu ya di channel Di video berikutnya akan saya Usutuntas Social media yang lain Untuk kali ini Kita akan hanya membahas tentang Instagram dan Fake followers Fake followers itu Followers yang bayar atau bagaimana Tapi ingat ini ya Ini bukan berarti bapak-bapak Calon presiden ini Yang membeli fake followers Bisa jadi bisa saya nih Saya membelikan Pak Capres ini Followers Jadi itu mungkin saja ya Jadi Tidak boleh suhitan Yang penting kita hanya buat Have fun aja ya Oke lanjut Jadi gini Kita lihat Dari Pak Ganjar dulu ya Pak Ganjar Followersnya Ada 5,6 juta Teman-teman Lalu Pak Prabowo 5,3 juta Dan Pak Anies Yang pemenangnya Yaitu 5,9 juta Jadi hebatnya begini Teman-teman Yang paling aktif ini Pak Ganjar 6,800 Tapi kuantitas Bukan berarti dari Menunjukkan Berbanding lu Dengan followers ya Lalu Pak Prabowo Memang paling yang sedikit Cuma 753 posting Yaitu Tapi followersnya Tidak jauh-jauh beda Sama mereka Dan Pak Anies Ini Postingannya Lebih sedikit dari Pak Ganjar Tapi followersnya Lebih banyak Dan ini yang paling unik Yang diikuti Mengikutinya Jadi Pak Ganjar Hanya mengikuti 4 orang 4 akun Pak Prabowo Hanya 1 akun Dan Pak Anies Yang lebih baik Jadi 184 Oke Sekarang kita Berdasarkan Ini ya Modas.io Jangan tahu Ini benar atau salah Jadi ini hanya Untuk Menampilkan aja Yang saya ketik di Google Adanya ini Yaudah Kita presentasikan Dan fake followersnya Pak Pak Ganjar Adalah 13,74 Fake followersnya Pak Prabowo Adalah 11,64 Oh sorry Jatuh kameranya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Sebentar ya Kameranya Saya benarin dulu Dan selanjutnya Ini Pak Anies 12,91% Oke Jadi Yang paling menang Untuk fake follower Adalah Pak Prabowo Lalu kita lihat lagi Lalu kita lihat lagi Ini ya Likesnya Dari Pak Prabowo Pak Pak Ganjar dulu Pak Ganjar dulu 5,3 ribu Yang nge-likes Pak Prabowo lebih banyak 38,7 ribu Dan yang nge-likes Pak Anies 38,6 ribu Tipis sekali Dan pemenangnya masih Pak Prabowo Jadi fake followers Lalu Likesnya Masih menang Pak Prabowo Bagaimana tentang Engagement rate Engagement rate itu Maksudnya ini ya Kalau misal Postingannya dibantu Instagram keluar Ini Lebih banyak yang Tertarik yang mana Kita lihat Kalau Pak Ganjar 0,62% Pak Prabowo 0,74% Dan Pak Anies 0,66% Jadi In-catch In-catch itu kan tunangan Yang Gimana ya Yang paling menarik Jadi ternyata Menang Pak Prabowo Semua menang Pak Prabowo Waduh Apa ini ternyata Pak Prabowo menang Selanjutnya Karena Tiga kali kalah Ya Kurang tahu ya Oke Sampai sekian Presentasi Saya kali ini Semoga teribur Teman-teman Bye-bye Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih